Hai yang pertama kita butuhkan yaitu 12 PCS lampu LED 3V seperti ini Hai semua kaki lednya ditekuk seperti ini kemudian kaki anodanya disini kaki anodanya saya potong tadinya kaki anodanya ini lebih panjang daripada kaki katoda cuma karena sudah saya potong jadi sekarang kaki anodanya yang lebih pendek jadi ingat yang saya potong disini adalah kaki anoda semua begitu semua lampu kulit begitu kemudian kita butuhkan kawat tembaga seperti ini kalian bisa ambil dari kabel listrik instalasi dikupas kulitnya atau bisa juga dari kawat trafo kemudian di amplis dengan kertas pasir disini saya sudah kasih timah sedikit agar mempermudah penyelderan supaya tidak makan waktu sekarang setiap kaki katoda lampu LED kita pasang di kawat tembaga ini selanjutnya yang kita butuhkan yaitu resistor satu kilo ohm sebanyak 14 PCS 2 PCS kaki kakinya saya tidak potong jadi hanya 12 PCS yang kaki kakinya saya potong jadi pendek seperti ini kemudian yang 12 PCS ini kita pasang ke kaki anoda setiap lampu LED jadi tersisa 2 PCS resistor satu kilo ohm nanti akan digunakan di berikutnya kemudian yang kita butuhkan kemudian yang kita butuhkan yaitu resistor 47 ohm sebanyak 11 PCS semua resistor bisa yang 1.4 watt bisa juga yang 1.5 watt setiap resistor ini dipasang di antara setiap resistor satu kilo ohm ini saya akan mulai dari sebelah sini saya akan mulai dari sebelah sini selanjutnya kita akan memasang resistor satu kilo ohm yang sisa tadi dua PCS ini pasang di lampu LED ke enam satu dua tiga empat lima enam berarti di resistor sini sini ke common cathode ini ini kan kaki cathode semua jadi ini disebut common cathode kemudian yang satunya di lampu LED kemudian yang satunya di lampu LED terakhir seperti ini kemudian yang kita butuhkan dua buah elko elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor kedua 7.8 volt untuk menggunakan yang model oke apa salah satu чет falando silahkan kami menggunakan panel atas melawan kondensator ini bisa pemeriksa kantor yang executis처 hingga lepas felt bisa pakai yang 25 volt bisa juga pakai yang 50 volt tapi di sini saya pakai yang 16 volt 1000 micro dan 16 volt Sekarang, perhatikan kaki negatifnya Ini tanda kaki negatif Berarti kaki negatifnya ini Begitu juga elko satunya Tanda negatifnya Sekarang, kaki negatif elko ini Kita hubungkan ke kaki positif elko ini Ini negatifnya, berarti ini positifnya Negatif dari elko ini Kita hubungkan ke kaki positif elko yang ini Kemudian pertemuan elko ini Kita kasih kabel Ini hanya sepotong kabel Untuk dihubungkan ke rangkaian amplifier nanti Atau ke speaker Ini positifnya Ini negatifnya Tadi diingat Di sini kaki katoda nya berarti kaki negatifnya Kaki negatif elko ini terhubung ke sini Kaki anoda nya yang ini terhubung ke sini Selanjutnya, 2 PCS dioda 1A Kalian boleh pakai 1N4001, 1N4002, 1N4003, dan seterusnya Di sini saya pakai 1N4007 Yang garis speaker Ini tanda panah nya kesana Ini kesini ya Kemudian Saya konsoler dulu Bagian pertemuannya Seperti ini Yang kita butuhkan berikutnya Yaitu resistor Di sini saya pakai yang 18 Ohm Kalian boleh pakai yang mulai dari 10 Ohm Sampai 22 Ohm Resistor ini Kita pasang di pertemuan dioda ini Kemudian Sepotong kabel Dipasang di Ujung resistor ini Tadi kan di sini kaki negatifnya Kaki negatif elko ini Jadi Kita pasang seperti ini Tanda panah nya ke sebelah sini Tanda panah nya ke sebelah sini Ini begini Yang ini K positifnya elko Yang ini Kemudian Yang satunya ini K negatifnya Elko Di sini saya punya rangkaian ampli mini 5V PAM PAM 8403 Seperti ini Ini yang terhubung ke speaker nya Ini Kabel input Audio Kabel input audio nya Kabel input audio nya Kemudian ini USB Nanti saya akan hubungkan ke Power bank Ini rangkaian lampu LED VU meter ini Atau LED VU display ini Saya akan hubungkan ke speaker Power bank Now Nyalakan motor Tuan undangkan barang terlihat Tuan Tuan Yang Yang saya coba mematikan lampu selamat menikmati